Kamis 16 Februari lalu menjadi hari yang bersejarah bagi Rio Haryanto dan juga bangsa Indonesia. Rio secara resmi mendapat satu tempat di kursi balap tim Manor Marusia yang akan berlaga di ajang formulawan musim 2016. Lewat konferensi PRS di kantor pusat Pertamina, Rio dipastikan menampingi pebalap German Pascal Wehrlein yang lebih dulu direkrut Manor. Perjalanannya sangat panjang, sangat berlika lukuk, hingga sore ini. Akhirnya kita melakukan kabar baik dan Manor sudah mengkonfirmasi saya masuk ke pemerintah uang beri. Terpilih secara resmi oleh Manor bukan berarti pekerjaan Rio Tuntas. Denda yang harus di-store kepada tim Manor sebesar 15 juta euro atau sekitar 225 miliar rupiah belum lunas. Rio baru mendapat 5 juta euro dari Pertamina yang sudah di-store sebagai uang muka. Namun 10 juta euro atau 155 miliar rupiah lagi masih harus diupayakan sebelum deadline bulan ini nanti. Hingga kini belum ada sumber dana pasti yang dapat dipegang untuk melunasi hutang tersebut. Kemenfora dan sejumlah pihak yang mendukung Rio masih mengusahakan mencari bantuan sponsor. Agar Rio tidak terhambat saat berlaga di balapan jet darah tahun ini. Kendala ya terserang ya soal finansial. Finansial karena belum bisa terpenuhi apa yang diminta oleh tim. Kami terus berusaha mencari dukungan dana. Eo kini telah berangkat ke Barcelona untuk mengikuti tes pramusim yang akan digilar 22 hingga 25 Februari. Star pertama F1 2016 akan dimulai di Melbourne Grand Prix Circuit Australia pada 20 Maret mendatang. Untuk musim ini Rio menjadi satu-satunya pebalap dari Asia yang akan turun di balap jet darat. Pebalap asal Solo tersebut memilih nomor 88 sebagai nomor mobilnya. Alvion Syafril, Henry Hardy melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.